Lalu kalian buka lagi untuk aplikasi Youtubenya, kalian buka lagi Nah bisa kalian lihat ya, sekarang saya sudah berhasil masuk lagi ke aplikasi Youtube di HP Oppo A37F Assalamualaikum Wr. Wb Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba berbagi video tutorial lagi Terutama untuk teman-teman pengguna HP Oppo A37F yang masih mempunyai kendala Tidak bisa membuka aplikasi Youtube di HP Oppo A37F Beralih ke Youtube.com, versi Youtube ini sudah usang dan tidak pembaruan yang tersedia untuk perangkat Anda Ke Youtube.com di browser Anda Nah teman-teman, disini saya akan memberikan solusi terbaru kepada kalian yang tidak mau ribet Dan ingin tetap menggunakan aplikasi Youtube ini di HP Oppo A37F Yang pertama kalian masuk ke bagian menu pengaturan Lalu kita masuk ke bagian pengaturan tambahan Dan kita pilih di bagian manajemen aplikasi Berikutnya silahkan kalian cari untuk aplikasi Youtube ya Disini sudah ada untuk aplikasi Youtube, kita buka langsung Berikutnya disini langsung saja kita klik di bagian hapus data Nah kalian hapus data seperti ini Kalian hapus data Nah jika sudah tinggal kalian langsung kembali Kembali Selanjutnya lalu kalian buka lagi untuk aplikasi Youtube-nya Kalian buka lagi Nah bisa kalian lihat ya Sekarang saya sudah berhasil masuk lagi ke aplikasi Youtube di HP Oppo A37F Dan disini juga kita bisa memulai upload video seperti ini Jadi untuk teman-teman disini saya akan mengasih solusi yang terbaik Jika teman-teman ingin menonton Youtube di HP Oppo A37F Tips dari saya kalian jangan sampai mematikan dulu untuk HP Oppo A37F kalian Karena jika HP Oppo A37F kalian dimatikan Itu otomatis pas nanti buka lagi aplikasi Youtube Teman-teman itu tidak akan bisa langsung terbuka seperti ini teman-teman Nah teman-teman saya sarankan jika kalian sudah kembali Dan kalian juga jangan sampai hapus aplikasi ini di latar belakang Misalkan teman-teman klik di bagian Reson Up disini Nah maka disini akan muncul semua aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang Misalkan disini kalian jangan sampai membuang ya untuk aplikasi Youtube-nya Nah untuk aplikasi Youtube-nya teman-teman jangan sampai hapus ya Nah teman-teman cukup hapus aplikasi lain saja yang berjalan di latar belakang seperti ini Kemudian kalian masuk lagi ke aplikasi Youtube seperti biasa ya teman-teman Namun jika suatu saat kalian menghapus aplikasi ini di latar belakang seperti ini Dan kalian lupa kalian malah mematikan HP kalian Nah kalian bisa ulangi lagi seperti tadi ya teman-teman Dengan cara menghapus data di aplikasi Youtube-nya Oke terima kasih semoga bermanfaat Video ini saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semoga bermanfaat